Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Omni Alam Sutra Tangerang Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman di YouTube channel saya Andri Sikosomatik Memang belakangan ini karena kesibukan di dalam praktek juga saya agak telat gitu ya bikinnya Jadi biasanya ada kemarin terakhir kita live saja bersama dan ini sudah cukup lama saya tidak memberikan konten yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengistirahatkan pikiran Nah teman-teman kemarin kalau lihat saya pernah membuat satu video yang berkaitan dengan bagaimana kita mengubah pikiran menjadi lebih positif dari konteks pikiran negatif ya mudah-mudahan cara-cara yang sudah saya sebutkan itu sudah diterapkan ya sama teman-teman karena kemarin kita janjinya seminggu tuh mau berubah dari pikiran yang lebih negatif ke yang lebih positif Nah apa yang saya mau bicarakan kali ini adalah berkaitan tentang bagaimana kita belajar untuk mengistirahatkan pikiran kita Nah kemarin ini memang salah satunya adalah dengan berkurangnya aktivitas Jadi itu membuat saya jauh lebih bisa fokus pada satu dua pekerjaan saja Kebetulan memang banyak aktivitas yang berkaitan dengan praktek yang sudah pasti menyita waktu 8-9 jam per hari Lalu kemudian juga saya lebih fokus melakukan aktivitas untuk menyiapkan ada beberapa acara di bulan Desember Ini juga sekaligus untuk memberikan istirahat kepada diri saya lebih cukup Karena banyak sekali orang yang suka lupa Saking sibuknya dia tidak beristirahat Nah pada dasarnya istirahat itu sebaiknya memang tidak melakukan apapun Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan bahwa saya itu kalau istirahat itu Misalnya buka medsos kemudian nonton Netflix atau nonton TV Atau kemudian main game ya Sebenarnya ini bukan istirahat teman-teman Ini lebih kepada mengisi waktu ya Jadi itu namanya kalau kita bilang mungkin killing time gitu ya membunuh waktu Nah yang dimaksudkan dengan istirahat di dalam hal ini adalah benar-benar teman-teman berada pada kondisi yang Yang relax yang tidak ada pikiran sama sekali berkaitan dengan gadget atau media seperti TV Tablet gitu ya Tapi benar-benar fokus dengan apa yang teman-teman lakukan saat itu Misalnya kalau misalnya teman-teman bermeditasi atau relaksasi Ya teman-teman misalnya melakukan melihat tanaman yang teman-teman punya Atau melihat ikan yang teman-teman punya Atau berjalan-jalan di kebun yang teman-teman punya Ini semua dilakukan benar-benar hanya melakukan pada satu pekerjaan tersebut Secara klasik memang banyak disarankan dengan menggunakan teknik meditasi Misalnya mengambil nafas dan kemudian mengeluarkan nafas ya Ya fokus pada nafas kita Banyak orang yang lebih sering menggunakan nafas mulut Tapi sebenarnya kalau untuk beberapa kasus lebih baik pakai nafas hidung Ambilnya, keluarinya lewat mulut Tapi sebenarnya gak selalu harus perlu demikian juga Jadi teman-teman bisa aja fokus hanya pada kondisi tenangnya Jadi diistirahatkan pikiran itu Pertama gak ada gadget dan yang lainnya Tidak ada yang ganggu kalau bisa suasananya hening Dan hanya berdiam diri saja Kalau mau fokus hanya fokus pada nafas kita saja Nah inilah sebenarnya cara yang digunakan untuk membantu diri kita Membuat lebih rileks Karena kalau misalnya kita beristirahat dengan menggunakan berbagai macam cara Gadget dan segala macamnya Malah jadi gak benar gitu tentunya Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman juga Kalau kita berbicara tentang latihan Maka ini sesuatu yang harus dilakukan rutin Saya sih sarankan 15 menit Minimal sehari teman-teman berada pada posisi seperti itu Nanti kalau sudah bagus, sudah terlatih Bahkan pada saat Anda kerja Misalnya di saat istirahat makan misalnya saya itu Saya bisa aja tuh membuat suasana itu datang gitu Suasana dimana Kayak sekarang misalnya saya bertemu dengan teman-teman lewat video ini Saya bisa menghadirkan suasana itu Dan merasakan kebahagiaan gitu Dalam ketenangan dalam proses itu Jadi ini sesuatu yang kita akan bisa latih sampai suatu saat Kita bisa melakukannya tanpa harus misalnya datang ke tempat khusus gitu Seperti itu Enggak Yang maksudnya dari latihan ini adalah teman-teman bisa mengisahkan Poin yang paling pentingnya adalah Tidak boleh ada gangguan Gadget gak boleh Pakai musik dong Kalau bisa tidak juga Karena bagaimanapun musik akan membuat kita melakukan suatu proses interaksi kan Atau indera kita tuh terkondisikan dengan itu Kalau bisa indera kita itu hanya satu aja Misalnya indera pikiran kita fokus pada nafas kita saja Jadi kita gak ngedengar, kita gak ngeraba, kita gak melakukan yang lainnya Kalau misalnya mau dibantu dengan relaksasi dulu Boleh lihat aja ya Fokus pada penglihatan Indera kita melihat ke depan Ke fokus apa misalnya tanaman yang sedang kita lihat Atau misalnya ikan ya Atau air saja juga bisa Itu hanya untuk membantu prosesnya Supaya jadi jauh lebih mudah mungkin buat teman-teman Sebagian membantu ke dalam proses itu Oke Ya nanti kita lihat seminggu Apakah teman-teman bisa melakukannya setiap hari 15 menit Mengistirahatkan pikiran kita Benar-benar mengistirahatkan pikiran kita Jangan lupa mantra kita bersama Ikhlas, sabar, dan sadar Semoga semua makhluk berbahagia Salam, sehat jiwa, bye-bye